hai oke kawan-kawan berjumpa lagi di channel dari nol kali ini kita akan mereview tampal tempel ban listrik ini penampakan barangnya saya sangat rekomendasi sekali pakai tempel ban listrik ini karena kita tidak perlu lagi boros spirtus selain itu proses juga cepat dan sudah menggunakan sistem otomatis oke di sini sudah ada ban yang bocor ini bekas tempelan lama ya bocor-bocor lagi ini akan kita bersihkan dulu selain ngecet dan variasi kita juga terima tempel ban lumayan buat seseran ini kita bersihkan dulu terapikan aja karena untuk membersihkan ini secara bersih agak sulit karena ini bekas tempelan lama oke setelah dirasa cukup sekarang kita lakukan proses penambalannya kita siapkan karet tambal bannya seperti biasa potong secukupnya ya kira-kira segini langsung kita buka aja tidak perlu menggunakan lem lagi juga enggak papa langsung tempelkan aja di sini kemudian untuk alat tambal bannya ini di sebelah bawahnya kita kasih bantalan kardus atau kertas nggak usah tebal-tebal maksimal 1 cm kita kasih di bawah sini kemudian baru kita letakkan bannya usahakan posisinya di tengah nah langsung aja timpa dengan pemanas ini oke setelah dirasa pas kita kencangkan yang dicolokkan arusnya ke listrik ya seperti ini nah disini kita lihat lampu merahnya menyala berarti bertanda alat ini sedang bekerja ya sekitar 4-5 menit sampai lampunya mati sendiri berarti sudah matang ya sudah matang karetnya kemudian kita cabut listriknya ketika sudah mati saya sangat merekomendasikan untuk para tampal ban menggunakan alat ini ini ada dua tipe ya ada yang otomatis mati sendiri atau yang manual kalau yang manual itu kita setelah cocokkan listriknya kemudian kita tunggu 5 menit kemudian kita cabut secara manual kebetulan disini saya menggunakan yang otomatis setelah panasnya mencapai kebutuhan dia akan mati sendiri begitu ini sangat efisien sekali selain menghemat biaya juga tidak perlu pakai spiritus lagi kemudian kematangan bannya pun pas nanti kita lihat ya kita tunggu aja dulu ya oke lampunya sudah mati sekarang kita cabut arus listriknya nah setelah dicabut seperti ini tinggal menunggu 5 menit kemudian kita buka oke kawan-kawan ini sudah 5 menit kita cabut sekarang kita buka bagaimana hasilnya seperti ini bekas tempelannya karena ini tadi sudah bekas tempel lama jadi cukup tebal ya itu tempelan yang barunya jadi 2 lapis oke sekarang kita coba isi angin bagaimana kualitasnya ini hasilnya cukup sekian dulu videonya teman-teman itu dia rekomendasi alat tempel ban listrik yang saya gunakan sampai sekarang selamat menikmati